Kita ke Kabalen Pemirsa Jelang Gelaran Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada 9 hingga 11 Mei mendatang. Dewan Ekonomi ASEAN menggelar pertemuan yang membahas mengenai krisis multidimensi. Pertemuan dalam rangka mempersiapkan Pleno ke-22 ASEAN Economic Community Council pada puncak KTT di Labuan Bajo. Para menteri negara anggota ASEAN tersebut sepakat untuk mendukung inisiatif pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kerjasama, percepatan digitalisasi keuangan, dan ekosistem kendaraan listrik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut dua inisiatif telah disepakati oleh negara ASEAN untuk dijadikan panduan bersama kerjasama dengan Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN ke-42. Salah satu kerjasama yang telah terbangun adalah integrasi digitalisasi keuangan dengan menggunakan krisis antara Indonesia dan Thailand dengan melibatkan tujuh bank lokal Thailand. Pemirsa mendekati Pilpres 2024, relawan terus melakukan konsolidasi untuk memenangkan tokoh idolanya. Mereka berkumpul menyiapkan strategi untuk meraup suara masyarakat. Relawan Jaringan Nasional ABW Silewangi, Bekasi menggelar halal-bihala di Kecamatan Pondokede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Acara dihadiri oleh sejumlah tokoh dari Partai Nasdem, anggota DPR RI dari fraksi PKS, Ketua DPRD Kota Bekasi, dan sejumlah tokoh masyarakat. Dalam acara ini para relawan diingatkan agar tetap solid, bersatu, berjuang bersama-sama dalam memenangkan suara Anies Baswedan sebagai Presiden 2024. Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, bersama Relawan Ganjaran Buruh Berjuang, mengadakan forum diskusi untuk menyiapkan struktur pemenangan Ganjaran Pranowo sebagai Presiden 2024. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu cara menarik dukungan dari para buruh. Ketua Federasi Serikat Buruh mengklaim bahwa jumlah anggota mereka mencapai 16.300 orang yang tersebar di lima perusahaan. Tim TV One mengabarkan.